selamat menikmati jadi ini yang terakhir aku mau beberesin kompor aku padahal ini tuh baru semingguan ya gak aku bersihin ternyata udah kotor banget dan itu keliatan banget yang paling kanan itu yang paling kotor karena yang sering aku pake karena kalau aku pake yang sebelah kiri ini takutnya kena di lorbeknya ini jadi kayak eman gitu sayang makanya aku seringnya pake yang sebelah kanan dan yang paling kotor itu sebelah kanan juga ini pertama aku lap-lap ini kebetulan lapnya kan udah kotor juga waktunya aku cuci jadi sekalian aja aku pake lap ini nah itu ya temen-temen keliatan banget itu bekas-bekas minyaknya jadi kalau udah kotor kayak gini ini wajib banget dibersihin biar kompornya itu awet bersih pokoknya kalau bersih itu enak aja dilihatnya dan gak bikin puneng gitu pening gak bikin kepala itu pusing dan ini terus aku lipat-lipat lagi ke bagian yang masih belum kotor karena sekalian aja ini ya kotornya ya itu juga bagian bawah itu aku lap-lap semua bekas-bekas minyak terus ada kayak kotoran-kotoran gitu dan ini juga ada bawang merah itu rencananya mau besok itu aku kupas mau aku bikin bumbu dasar gitu bumbu dasar merah bumbu dasar putih karena masih belum sempat makanya aku taruh disitu aja nah ini lanjut untuk lap-lap yang terakhirnya ini ini aku pake tuf sama pake lap microfiber nah itu keliatan banget ya temen-temen kincelong udah kalau tadi kan bersih tapi bersihnya bersih kayak minyak gitu dan ini sudah mengkilat kayak gitu keliatan banget kalau emang bener-bener bersih kalau temen-temen di rumah gimana nih untuk beberes kompornya kalian berapa lama sekali sih karena ini aku sering masak aku tuh jarang banget beli makan di luar kecuali kalau lagi gak enak badan atau lagi capek banget atau lagi ada yang sakit atau gimana itu aku baru gak masak dan ini juga bagian bawah-bawah ini juga aku lap-lap terus ini lanjut ya habis aku lapin semua aku mau cuciin bagian apa ya ini namanya ya pokoknya bagian kompornya itu yang bagian atasnya itu aku gosok-gosokin aja sepertinya sih bisa ya pakai baking soda sama air panas gitu tapi aku lagi males aja ribet aku punya sih simpanan baking soda ya gitu tuh ribet dan kelamaan terus ini untuk lapniku fibernya itu setiap aku beberes itu langsung aku cuci gitu karena nyucinya itu gampang banget dan keringnya itu juga cepet jadi aku itu suka banget kalau pakai ini dan kalau untuk lap yang kotor tadi itu yang kotor banget itu aku nyucinya di kamar mandi ya karena kalau di wasteful sini itu bakalan gak bisa bersih dan kayak kurang luas aja gitu terus ini lanjut aku mau sapu-sapu dulu tadi kan kotorannya aku buang aja langsung ke bawah dan kalau untuk di dapur ini aku itu kalau nyapu kotorannya langsung aku buang aja di kamar mandi karena kan kalau kotoran di dapur itu campur-campur ya ada bekas minyak sisa makanan semua dan ini kebetulan rumahnya itu gak ada pintu belakangnya jadi yaudah langsung aja masuk ke kamar mandi terus nanti lanjut aku siramin itu juga kesetnya ya waktunya aku cuci juga udah kotor udah semingguan juga lanjut ini aku bakalan ngepel karena bekas-bekas minyak ini dia anak aku selalu datang tadi itu mainan sama papanya tapi ini mungkin karena denger-denger ada yang rame gitu di belakang makanya dia penasaran juga dan datengin aku untuk ngepel ini aku selalu pakai obat pel ya jadi biar benar-benar besih gitu nah ini anakku datang lagi aku anterin ke papanya dan aku tutup pintu belakang jadi ini aku kalau ngepel selalu wajib pakai obat karena kalau gak gitu kotorannya itu bakalan masih ada jadi gak cukup pakai air gitu aja kalau kalau untuk alat pel ini ini aku benar-benar suka pakai banget ya teman-teman karena benar-benar kepalanya itu fleksibel banget bisa berputar 180 derajat gitu terus gampang banget pokoknya ini kan karena gak begitu kotor jadi aku langsung gantungin aja biasanya aku nyuci alas pelnya itu satu mingguan gitu satu minggu sekali gitu lanjut ya teman-teman kali ini aku mau unboxing lagi ini sebenarnya paketannya itu udah lama banget nyampe-nya cuman aku baru sempet ini unboxing karena masih sibuk banget ini aku tuh beli air fryer air fryer yang warna pink untuk teman-teman banyak yang udah punya ya jadi kemarin tuh aku sempet bingung sih antara mau beli oven oven yang mito-fantasi atau air fryer ini karena memang aku suka banget warnanya pink yaudah aku beli ini dulu mungkin mitonya masih nambung lagi untuk packagingnya itu gitu aja ya teman-teman bubble wrap gitu aja tapi ya alhamdulillah gak ada yang rusak gitu dan kardusnya itu tadi juga double ya ini yang pertama tadi itu ada kartu garansi dan buku petunjuk itu wajib banget ya teman-teman dibaca terus ini ada hadiahnya yang satu set gitu aku sempet bilang sih sama tokonya kalau tanpa hadiahnya gimana ternyata itu sudah include jadi satu jadi gak bisa di gak diambil gitu nah ini dia airfryer dari mikko jadi kenapa aku milih yang ini karena dia tuh selain lowart terus warnanya itu juga cantik salah satunya terus ini ya bagian dalamnya ditutup seperti itu ini aku masukin lagi dan ini ya teman-teman baby aku itu selalu ngikut dia itu selalu penasaran banget sama apapun yang aku lakuin dan ini juga dia pegang-pegang sambil aku gituin itu aku pelan ya nah itu yang bagian atas itu bagian untuk pengatur waktunya ya teman-teman nah yang ini ini adalah bagian pengatur waktunya nah kalau untuk timernya ini maksimal dia itu sampai 30 menit terus yang bagian atas ini ini tuh adalah suhunya dan suhu paling maksimal itu adalah 200 derajat celsius jadi seperti itu ya teman-teman bentuknya lucu banget dan ini aku tunjukin bagian belakangnya bagian untuk keluar udaranya itu di sebelah sini ini tuh kalau lagi beroperasi yang panas itu bagian belakangnya ini juga terus ini lanjut aku itu mau seasoning dulu ya jadi barang apapun kalau yang berurusan dengan penggorengan apapun itu kan wajib di seasoning bahkan di buku petunjuknya itu juga ada dan ini aku mau ngelepasin semua stikernya karena di buku petunjuknya itu wajib banget dilepasin semuanya yang nempel stiker-stikernya itu nah ini tuh ada kayak barcode gitu jadi nanti bakalan ada resep-resep menu-menu gitu cuman aku masih belum cobain sih ini bagian samping juga aku lepasin semua terus ini juga bagian dalamnya ini nah jadi teman-teman yang bakalan aku seasoning itu dan bersihin itu alas penggorengnya tadi itu sama keranjang penggorengnya ini yang keranjang penggorengnya kayaknya gak begitu banyak yang tau ya kalau air fryer itu wajib banget dilakukan seasoning ini biar dia itu awet tahan lama juga selain itu kan ini juga bekas tabrian gitu ya jadi wajib banget untuk dibersihin nah tadi itu yang aku cuci untuk kompornya itu alas kompornya itu sudah sudah kering dan aku taruh lagi lanjut aku mau masak air hangat karena untuk seasoning itu yang pertama dilakuin yaitu kita cuci bersih pakai sabun untuk bagian keranjang sama alas penggorengnya tadi itu karena nanti wajib dibilas pakai air hangat gitu ya teman-teman dan ini aku pakai sabunnya itu gak pakai sunlight atau apa karena aku eman-eman aja jadi ini aku pakai sabun punyanya anak aku jadi sabun cuci khusus baby gitu dan ini tuh ini tuh pun juga mau habis jadi dicuci biasa gitu ya terus ini dalamnya juga dicuci semua oh ya untuk airfire meko ini jadi dia itu dayanya cuma 650 watt kalau untuk yang perumahan kan biasanya dayanya 900 ya itu bisa banget pakai airfryer ini dan terus untuk kapasitasnya itu dia itu muat 4,5 liter 4,5 liter jadi lumayan banyak ya menurut aku dengan harga yang segitu itu udah worth it banget apalagi warnanya pink gini itu gemes banget nah ini udah selesai tadi udah hangat airnya lanjut ini bagian alas penggorengnya juga aku siram pakai air hangat oh ya ini kan cepet banget teman-teman keringnya biar lebih pas banget biar aku lega aja jadi aku keringin lagi pakai tisu padahal dia itu juga langsung cepet banget keringnya tanpa harus nunggu lama-lama terus ini juga untuk keranjang penggorengannya ini juga aku lap-lap pakai tisu biar nggak ada air sama sekali dan waktu udah selesai ini sekalian aja aku lap-lapin air bekas sisanya itu yang ada di meja nah lanjut untuk langkah selanjutnya yaitu dikasih minyak secukupnya jadi minyaknya itu tipis-tipis aja dioleskan merata di bagian alas penggorengnya ini aku pakai tangan aja ya kalau mau pakai kuas juga bisa tapi aku lebih cepetnya pakai tangan aja terus ini bekasnya sisa minyak yang di alasnya itu aku taruh di keranjangnya gini nah jadi seperti ini ya teman-teman pokoknya asal ada minyaknya gitu aja tipis-tipis aja nah ini aku juga bingung megangnya karena kan tangan aku ada minyaknya jadi aku tadi lapin sedikit ke lap yang ada di dapur ini dan ini minyaknya juga aku buang sedikit sebenarnya emang banget ya tapi ini sedikit banget netes gitu dan yaudahlah akhirnya aku buang aja terus ini untuk keranjangnya juga aku sekalian masukin ke alasnya nah lanjut ya teman-teman ini aku masukin karena ini aku cuman pakai tangan satu jadi agak kesusahan jadi kalau untuk mau pakai alatnya ini firenya ini itu harus sampai bunyi klik gitu ya sampai benar-benar masuk banget dan itu untuk seasoning caranya suhu paling maksimal yaitu 200 celcius dan ini untuk timernya ini aku pakai selama 5 menit 5 menit aja itu udah cukup ya nah jadi ini aku sambil nungguin dan aku sempet cek-cek juga bagian belakang ternyata gak begitu panas banget tapi juga harus tetap diperhatikan ya dan ini dia teman-teman Alhamdulillah udah selesai dan siap untuk digunain terima kasih ya udah nontonin video aku Assalamualaikum Assalamualaikum